Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel saya Santi Melody disini hadir menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidupnya lebih berwarna oke, balik lagi PKK reading kali ini untuk percintaan ini adalah salah satu request dari teman kita dan ini merupakan donasi dari salah satu teman kita yang berada di Malaysia tapi dia tidak bersedia disebutkan nama atau inisialnya hello untuk kawan-kawan Malaysia terima kasih sudah mendonasi di readingan kali ini temanya adalah dia kepingin tahu orang yang saat ini lagi mendeketin dia itu pemikirannya gimana, perasaannya gimana sama niatannya sebenarnya gimana terus kemudian dia kepingin tahu kira-kira akhir dari hubungan dia dengan perkembangannya dengan orang ini itu gimana oke, tapi dia juga kepingin ngebantu kawan-kawan semua yang mungkin have the same problem yang mungkin punya permasalahan yang sama dengan dirinya dia oke, nah sebelumnya kita shuffle dulu kartunya kita lihat dulu kita pilih dulu tentang perasaannya dia ya kita bagi dulu kartunya saya masih belum tahu jadi berapa file file pertama file kedua file ketiga keempat dua, tiga empat dan lima oke ada lima file di depan boleh dipilih dari file yang pertama file kedua ketiga keempat dan kelima nah biasanya ada baiknya ya disarankan untuk kamu coba bayangkan dulu orangnya sebelum memilih file dibayangkan dulu orangnya tarik nafas dalam-dalam relaxkan tubuh kamu bayangin orang yang mau kamu tanyakan yang saat ini lagi PDKT-an sama kamu lagi ngedeketin kamu kamu ingin tahu nih niatannya dia apa sebenarnya sama kamu setelah ngebayangin orangnya lalu kemudian boleh dipilih kira-kira file mana yang paling pertama kali menarik perhatian kamu ya kalau bisa yang paling pertama kali menarik perhatian kamu supaya belum tercampur dengan energi ego-nya kamu oke baik biasanya readingan saya timeless ini juga readingannya timeless ya tidak ada batas waktu jadi kapanpun misalnya kamu ada kenalan orang baru nih kamu ingin tahu niatannya dia gimana boleh kembali lagi ke video ini dan kemudian dicek dilihat ya cuman balik lagi ya bahwa ini adalah general reading segala reading yang ditaruh di youtube inti tujuannya sebenarnya just for fun ya jadi santai aja dalam menyikapinya anggap aja untuk apa ya pertimbangan ya sebagai pertimbangan jadi jangan terlalu dijadikan sebagai personal atau mungkin kamu jadi parno gara-gara readingan tarot oke baik kalau misalnya kawan-kawan menyukai channel saya jangan lupa untuk kasih like-nya share dan juga subscribe nyalakan loncengnya jadi kalau misalnya saya mengupload video baru kawan-kawan akan diberikan notifikasi ya walaupun saya gak terlalu rajin gak terlalu konsisten dalam mengupload video but saya akan apa ya saya akan pada saat whenever I want to make a reading ya kapanpun saya mau buat reading saya akan posting kok ya saya harap kawan-kawan bisa bersabar dengan saya terima kasih oke baik kita langsung mulai aja dari teman-teman yang memilih paling pertama disini nah selebihnya kita kesampingkan dulu oke baik biar gak silau oke ini untuk kawan-kawan yang memilih paling pertama ini disini adalah perasaannya dia ya feelingsnya dia oke untuk kawan-kawan ya mungkin di dalam readingan ini mungkin ada ada sedikit suara gangguannya seperti ini mobil mobil truk sampah yang datang please forgive me banyak kadang ada banyak hal yang gak bisa di hindari ya oke baik kita lihat untuk feelingsnya dia orang yang kamu tanyakan perasaannya dia kemana sama kamu disini ada make effort in reverse oke perasaannya disini yang saya lihat ya untuk saat ini kepada kamu energinya adalah dia kayaknya masih gak terlalu yang suka-suka banget sama kamu atau mungkin belum taraf atau tahap naksir berat sama kamu tapi bukan berarti dia gak menyukai kamu mungkin dia suka kamu sebagai mungkin standarisasi sebagai temen atau mungkin dia ngeliat eh kamu tipe orang yang cukup oke gitu tapi dia belum sampai ke chemistry untuk falling in love with you untuk jatuh cinta sama kamu ini untuk perasaannya dia kemudian kita lihat pikirannya dia ya kita cek pikirannya dia sebenarnya gimana sih ya kok kadang dia suka kasih sms-an yang bikin orang deg-degan atau mungkin kayak ngajakin ngobrolannya sesuatu hal yang mesra-mesra gitu tapi kok gak ada pendekatan atau gak ada aksi yang lebih lanjut dari dia oke kita lihat ya pikirannya dia tentang kamu pandangannya dia tentang kamu oke baik disini kita dapat the queen of pentacles in reverse oke untuk masalah pandangannya dia terhadap kamu saya rasa dari kartu tebaran ini ya saat ini dia gak terlalu yang namanya nguber-nguber cinta banget ya dia belum terlalu kepingin mungkin menjalani suatu hubungan yang mungkin serius atau dia pingin berteman tapi dia gak kepingin yang langsung mungkin masuk eh jadian gitu karena banyak orang ya terkadang begitu kenalan sama seseorang ngerasa klik eh gak taunya gak lama 2-3 minggu kemudian jadian 2-3 minggu jadian setelah jadian 2-3 bulan kemudian putus banyak hal-hal seperti ini terjadi dah dia tipe orang yang lebih slow ya dari sini dari gambar pentacles disini ya membuat saya merasa pentacles itu kan earth elemen ya tanah elemen tanah jadi lebih membumi dia lebih slow dia lebih setahap demi setahap dia lebih yang diem kalem melihat situasinya dulu jadi nanti kita tarik satu kartu untuk niatannya dia sebenarnya deket sama kamu ngobrol sama kamu itu apa sih niatannya dia kita lihat ya kita lihat dulu nanti baru kita bisa ambil kesimpulan sebenarnya dia niatannya deketin kamu itu ngapain sebenarnya niat dia sebenarnya deketin kamu oke untuk kalian- Kalian yang memilih paling pertama sebenarnya orang yang niatannya dia deketin kamu itu apa oke it's very clear right now sekarang sudah jelas terlihat bahwa dia kayaknya baru patah hati dia baru putus sama seseorang jadi dia butuh someone need someone untuk move on dia butuh seseorang untuk ngobrol untuk ngelupain mantannya dia atau ngelupain rasa perasaan lukanya dia jadi niatan dia ngedeketin kamu itu sebenarnya sebagai apa ya membantu untuk healing perasaannya dia bukan sebagai batu loncatan karena terlihat disini kalau dia itu dia bukannya menganggap kamu sebagai batu loncatan dia hanya merasa bahwa untuk saat ini dia gak prepare untuk memulai suatu hubungan tapi dia melihat dirinya kamu disini ada make effort make effort disini membuat saya ngerasa dia dalam dirinya sendiri dia sedang membuat usaha atau mengusahakan dirinya dia untuk mungkin move on dari situasi ini terus kemudian mungkin accepted ya menerima situasi mungkin orang lain segala macam segala macam tapi ya tapi untuk pandangannya dia pikirannya dia saat ini dia masih belum siap untuk mulai suatu hubungan baru dia kepinginnya pelan-pelan slow down slow down seperti itu oke nah kemudian kita lihat ya untuk outcome-nya kira-kira dalam waktu dekat gini hasil hubungan kamu hasil chattingan kamu dengan dia atau ke depannya kamu sama dia kira-kira energinya akan gimana untuk short term-nya terus kemudian nanti kita akan tarik satu kartu lagi untuk long term-nya bagaimana oke kita tarik dulu untuk short term-nya kamu sama dia untuk kawan-kawan yang memilih hal pertama untuk outcome-nya hasil kira-kira dalam waktu dekat akan seperti apa oke hubungan untuk kawan-kawan oke disini ada searching kemudian kita tarik untuk long term-nya ya kira-kira dalam jangka panjang dalam jangka waktu panjang kamu sama dia hubungannya akan seperti gimana ke depannya jangka panjang mungkin bisa 6 8 bulan 1 tahun seperti itu boleh disimpan link-nya ini sebagai pertimbangannya kamu kemudian mungkin tahun depan kamu kembali lagi ngecek apakah sesuai dengan penyampaiannya saya seperti itu oke untuk long term-nya intention oke baik untuk long term-nya disini masih belum kelihatan jadi karena long term-nya dia masih harus terlihat dari atensinya dia ngedeketin kamu itu gimana untuk ini niatannya dia itu adalah niatan dia deketin kamu adalah melupakan masa lalunya dia jadi kalau misalnya dalam waktu deket ini mungkin 2-3 bulan ke depan dia ngobrol terus dia bisa move on dia bisa move on dari lukanya dia otomatis energi ini long term ini bisa berubah jadi long term-nya ini berdasarkan atensinya dia niatannya dia ini perubahannya gimana kalau dia masih bisa belum move on kalau dia masih belum bisa move on otomatis situasi hubungannya kamu gak akan maju next step lagi jadi gak akan mungkin gak bakalan jadian mungkin masih level teman biasa aja cuman ngobrolnya mungkin lebih akrab saling mengenal seperti itu nah untuk short term-nya disini disini searching searching disini saya rasa lebih ke arah saling mengenal diri sendiri jadi dalam waktu dekat ini kamu sama dia masih saling kenal 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 mungkin menggali lagi tentang dia masa lalunya gimana eh kamu masa lalunya gimana jadi pembicaraan kamu sama dia ada baiknya untuk kawan-kawan yang memilih paling pertama ini ada baiknya kamu sama dia pembicaraannya dijaga pada arah yang jangan terlalu deep jangan terlalu dalam jadi kamu gak usah terlalu kepoh ngegali tentang masa lalunya dia saya rasa untuk kawan-kawan yang memilih paling pertama ini situasinya dia disini yang masih terluka dia akan open dia akan kasih tau kepada kamu pada saat waktu yang tepat pada saat dia benar-benar udah ready atau prepare atau dia ngerasa bahwa kamu adalah tipe orang yang bisa dipercaya karena disini terlihat dia make effort juga dia berusaha banget untuk keluar dari situasi ini tapi ya seperti kawan-kawan tau ya kadang lukanya orang ya tergantung dari daya tahannya dia sendiri gimana menghadapi luka ada orang yang sebenarnya dia tipe orang yang udah disakitin banyak banget tapi dia masih kuat dia masih strong dia mudah move on nah ada orang yang baru disakitin sedikit tapi karena mungkin dia belum pernah merasakan yang namanya jatuh cinta jadi dia serius banget menjalani hubungan dengan mantannya dia sehingga dia sulit untuk keluar dari situasi ini seperti itu jadi dalam seperti kawan-kawan tau ya jadi untuk kesimpulannya untuk short termnya kamu antara 2-3 bulan disini kamu sama dia masih searching satu sama lain masih mencari-cari masih menggali-gali kenal satu sama lain nah untuk long termnya arah jangka panjangnya masa ini fase saling kenalan ini cukup penting untuk menuju ke arah sini karena kalau misalnya kamu bisa ternyata membantu dia untuk keluar dari situasi sakit hatinya ini bisa jadi atensinya dia niatannya dia ini berubah dan kemudian outcome-nya kamu hasilnya kamu ini juga bisa ikut berubah mungkin kamu sama dia bisa jadian bersama jadi pacaran something like that oke baik itu untuk kawan-kawannya yang memilih pal yang pertama terima kasih yang sudah ikutan kalau misalnya kamu merasa ini resonate dan kemudian kamu suka dengan cara penyampaiannya saya jangan lupa untuk kasih like-nya share dan juga subscribe follow saya di instagram oke jadi kita bisa berinteraksi di instagram oke baik kita mulai kita masuk untuk kawan-kawannya memilih pal yang kedua kita lihat untuk perasaannya dia ya perasaannya dia untuk kawan-kawannya memilih pal yang kedua perasaannya dia disini ada unrequited love oke well untuk kawan-kawan yang mungkin melihat kartu ini ya unrequited love ini ya mungkin udah tahu sebenarnya dia gak terlalu niat-niatan banget sama kamu gak terlalu naksir-naksir banget sama kamu entah karena kriterianya kamu gak memenuhi kriterianya dia atau mungkin karena dia gak terlalu misalnya dia ngobrol sama kamu atau mungkin kamu sama dia mungkin ada hubungan di kantor yang mungkin sering ketemuan sama dia tapi dia karena mungkin sebenarnya gak naksir-naksir banget sama kamu tapi mau gak mau karena urus sampai kerjaan ketemuan sama kamu bahas suatu masalah ya tapi disini we got the unrequited love ya jadi kartu reverse ini membuat saya merasa bahwa pada akhirnya pada akhirnya dia akan nunjukin sama kamu bahwa dia tuh benar-benar gak tertarik sama kamu unrequited love reverse card terkadang bisa berarti delay bukan berarti kebalikannya tetapi bisa berarti juga delay sesuatu hal yang terlambat jadi awalnya dia sama kamu sebenarnya udah gak terlalu suka gak terlalu naksir kamu bukan tipenya dia dia gak naksir sama kamu cuma karena mungkin kamu baik sama dia atau mungkin ada hubungan pekerjaan ya membuat dia mungkin mau gak mau mungkin kontak sama kamu atau mungkin mau gak mau harus ngabisin waktu sama kamu bahas masalah sama kamu itu intinya oke kemudian kita lihat untuk pemikirannya ya what this person think about you ya apa yang dia pikirkan tentang kamu oke shuffle sekali lagi apa sih yang orang ini pikirin tentang kamu oke oops oke baik untuk pikirannya dia terhadap kamu itu apa apa pandangannya dia apa pandangannya dia terhadap kamu pemikirannya dia terhadap kamu untuk kawan-kawan memilih paling yang kedua let's see oh why we got three cards saya gak melihat dia melontar deh let me see ya oke oke disini ada page of cups in reverse oke disini ada tiga orang yang sedang apa ya menikmati mungkin drinking ya disini saya ngerasa pikirannya dia pandangannya dia terhadap kamu ya dia ngerasa bahwa kamu itu adalah orang yang cukup maksudnya sungkan orangnya jadi dia membalas kesungkanan yang kamu dengan rasa sungkan juga ya disini we got reverse cuma terkadang dia mungkin kalau boleh dibilang page of cups ini membawa energi orang yang mungkin lebih ke arah bukannya PHP tetapi memang pembawaannya dia itu kesannya baik ke siapa siapa jadi banyak orang yang suka salah paham sama niatannya dia banyak orang yang salah paham sama nangkep energinya dia ngerasa kayaknya ini orang ngedeketinnya kayaknya ada suatu niat lain nah contohnya misalnya saya dulu ada pernah satu kejadian jadi cowok ini di kantor dia memang maksudnya wajahnya memang handsome ganteng tapi dia uniknya itu dia memiliki mata yang benar-benar karena bulu matanya lentik jadi kalau dia melihat kita kesannya kayak lagi menyebar menebar persona seperti itu banyak orang yang misunderstanding atau salah menangkap maknanya dia melihat kita gitu dan kemudian lucunya cowok ini itu juga punya permasalahan sedikit di matanya dia jadi matanya dia agak minus jadi kalau misalnya dia melihat sesuatu dia harus kalau kita mungkin kita melihat sekilas sudah cukup tapi dia perlu melihat meyakin maksudnya menyakinin diri sendiri apa yang dia lihat itu benar apa enggak ibarat seperti itu jadi mungkin minusnya udah lumayan berat gitu nah satu ketiga dia datang ke saya untuk nyerahin suatu dokumen terus kemudian dia melihat dengan tatapan yang sangat dalam saya pikir ini orang kenapa ya gitu dalam hati ada sedikit GR-GR gitu sih karena ya itu dia he's very handsome dia ganteng terus kemudian mbak bulu matanya lentik banget ya tetapannya juga mendalem banget ya tetapi itu dia misunderstanding karena dia sebenarnya lagi dia lagi meyakinkan bahwa orang yang dia lihat itu apa ya rupanya itu karena kalau orang mata minus kan enggak terlalu jelas gitu ya enggak terlalu agak burung-burung mungkin yang dilihat itu kayaknya berbayang-berbayang seperti itu cuman udah keburu GR duluan bukan berarti dia PHP bukan tapi kitanya sendiri udah keburu GR duluan ya nah ini situasinya akan seperti ini jadi pikirannya dia sebenarnya sama kamu itu dia berbuat baik sama kamu membalas kebaikannya kamu karena kamu duluan kasih cups-nya ke dia ya cups itu ditandakan sebagai perasaan jadi dia duluan yang kamu duluan yang baik sama dia jadi dia merasa kayak perlu ada perasaan kewajiban untuk baik sama kamu cuman mungkin penampilannya dia atau mungkin caranya dia menyampaikan kepada kamu bikin kita jadi misunderstanding salah paham sendiri oke ini untuk pikirannya dia dan kemudian kita lihat niatannya dia intensinya dia niatnya dia deket sama kamu tuh ngapain sih sebenarnya ya kalau misalnya dia tidak ada perasaan sama kita ngapain sih deket-deket ya gak oke oke niatannya dia deketin kamu atau niatannya dia cari kamu itu apa ya let's see untuk kawan-kawan memilih paling yang ketiga let's see oke disini father of cups oke disini cups and then cups lagi oke tipe orang ini emang sentimental terus kemudian dia juga tipe orang yang mudah sekali terbawa perasaan dan kemudian dia juga orang yang gak enakan ya kalau boleh dibilang mungkin dia tipe orang yang cukup empati atau simpati sama orang-orang jadi mungkin dia ngelihat kamu di kantor dibully sama orang lain dia ngedeketin kamu terus kemudian dia menghibur kamu karena dia tahu perasaan kalau dibully itu seperti apa tapi kita ngerasakan eh ini orang deketin kita kayaknya mungkin ada suka sama kita padahal bukan dia hanya bersikap baik berbuat baik jadi niatannya dia itu berusaha untuk this person is very apa ya lebih empathy lebih lebih berperasaan sentimental jadi niatannya dia untuk kedeketin kamu sebenarnya karena dia baik sama semua orang terus kemudian memang dia orangnya lebih lebih berperasaan seperti itu kemudian kita lihat ya untuk outcome short outcome kamu sama dia gimana oke short outcome kamu sama dia gimana oke dalam 3 bulan ke depannya short outcome nya oke short outcome nya dan kemudian kita lihat untuk long term nya oke untuk long term kamu sama dia itu gimana oke sudah keluar oke baik disini untuk long term nya ada vibrations oke jadi untuk saat ini sebenarnya untuk saat dimana kamu menonton video ini mungkin kamu udah mulai merasakan kalau misalnya kamu sama dia sebenarnya gak terlalu ada banyak kans atau banyak kesempatan untuk mengembangkan hubungannya kalian untuk menjadi mungkin next level untuk menjadi pacaran atau mungkin untuk lebih dekat lagi seperti itu walaupun kamu ada nunjukin perasaannya kamu atau nunjukin sedikit getaran-getaran sama dia tapi dia menerimanya itu ibaratnya mungkin dia udah keseringan terima hal tersebut gitu ya maksudnya karena pembawaannya dia memang yang lebih more soft yang lebih lembut atau mungkin baik sama semua orang cuman sering disalahpahamin sama banyak orang yang nerima jadi untuk long term nya disini vibrations menandakan bahwa untuk vibrasi kamu saat ini itu menentukan kamu di kedepannya itu gimana oke nah disini kita lihat ada unrecorded love jadi membuat saya ngerasa kayaknya untuk long term nya itu kemungkinan sesuai dengan vibrasi kamu saat ini jadi kamu sama dia akan tetap mungkin hubungannya datar-datar aja gak ada perkembangan yang lebih banyak ya seperti itu dan ini juga divalidasikan dengan fertility kartu ini di in reverse yang mengartikan bahwa kamu sama dia sebenarnya saling take care di satu komunitas saja saling jaga saling khawatirin hanya di dalam satu komunitas saja tapi hubungannya kamu sama dia hubungannya kalian berduanya gak berkembang sampai menjadi pasangan pacaran seperti itu ya oke itu yang saya dapatkan untuk kawan-kawan terima kasih kalau misalnya kamu menyukai channel saya ini jangan lupa untuk kasih like share dan juga subscribe oke kita masuk untuk kawan-kawan yang memilih pahal yang ketiga kita lihat perasaannya dia sama kamu gimana ya perasaannya kamu sama dia oke perasaannya kamu sama dia keep an open mind oke saya rasa dia ini kayaknya mungkin menunjukkan perasaan sama kamu tapi kayaknya kamu yang gak terlalu nangkep atau kamu yang gak terlalu ngeh dengan sikapnya dia mungkin belakang-belakang ini kamu baru ngeh sama dia padahal mungkin dia udah suka sama kamu dari dulu-dulu tapi kayaknya kamu baru ngeh nih sekarang kayaknya ada sesuatu yang lebih intens yang kalian rasakan berdua makanya kamu tertarik untuk pilih pahal yang ketiga ini jadi mungkin kamu baru sekarang nyadarin atau kamu baru sekarang mengerti bahwa ternyata kebaikan dia selama ini atau cara dia teks kamu selama ini itu ternyata ada sesuatu hal niat di balik ada udang di balik batu ibaratnya kayak gitu nah kita lihat untuk pandangannya dia oke pandangannya dia terhadap kamu oke pandangannya dia terhadap kamu oke the night of wands oke sebenarnya pandangannya dia terhadap kamu ini sebenarnya udah cukup terlihat sebenarnya ya dia tipe mungkin dia bukan terlalu orang yang rush buru-buru deketin kamu tetapi dia step by step itu benar-benar udah terang-terangan misalnya di keramaian gitu dia ada nunjukin sama kamu pandangannya dia terhadap kamu dia suka sama kamu karena kamu mungkin tipe orang yang punya apa ya punya pendirian terus kemudian dia juga ngerasa bahwa kamu itu orang yang dia kagumi benar-benar orang yang dia dia cukup kagumi terus kemudian dan ini dia nunjukin ke orang ya semua orang almost everyone yang aku lihat disini yang saya lihat disini dari kartunya ini juga plus keep an open mind orang ini tipenya cukup positive thinking ya jadi misalnya kamu ada gestures atau ada gerakan bahasa tubuh yang mengatakan eh gue gak suka dideketin sama lo tetapi dia tipe orang yang ibaratnya oke gak apa hari ini mungkin kamu lagi bete gak suka dideketin contohnya ya misalnya oke dia datang mungkin 2-3 hari diemin kamu dulu habis itu balik lagi mungkin dia bawain sesuatu hal untuk kamu kamu ngerasa ini adalah kebaikan dari seorang teman tetapi memang ada sesuatu hal yang berbeda yang dia berikan kepada kamu mungkin karena kamu banyak terlalu banyak yang ngejar terlalu banyak penggemarnya jadinya kamu gak menangkap signalnya dia sedangkan signal yang dia berikan mungkin cuma 3G jadi kamu gak nangkep dia lemot gitu ya tetapi disini terlihat dari pandangannya dia benar-benar tipe orang yang cukup kagum sama kamu dia tahu dia melihat bahwa kamu itu adalah seorang yang punya pendirian terus kemudian kamu seseorang yang energetik ya musim muda terus berapi-api punya impian punya kamu tahu langkahnya kamu next stepnya itu kamu itu dalam kehidupannya kamu itu mesti bagaimana ya jadi ini yang membuat dia ngerasa kagum sama kamu oke kemudian kita lihat untuk niatannya dia atensinya dia ngedeketin kamu apaan sih kalau dari vibrasi kartu kedua ini sih udah jelas banget kalau dia ingin deketin kamu untuk bersama untuk jadian untuk pelajaran tapi let's see let's with we ask kita minta spirit guide hire yourself holy spirit ancestors untuk memberikan guidance about this person's intentions what is this person's intention oke we got the two of cups oke dan kemudian ada the four of cups juga in reverse oke disini saya merasa ada dua situasi ya yang pertama disini udah jelas banget dia pingin ya itu dia kayak cupsnya itu bersilangan sama kamu bermesraan sama kamu pingin pacaran sama kamu pingin deketan sama kamu ya bla 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 tapi ada beberapa group ya karena ini adalah general reading tolong diambil atau di keep yang sesuai situasinya kamu aja kalau misalnya gak terlalu sesuai ya just let it go oke baik nah ada situasi yang kedua adalah full of cups disini ya jadi ada yang sebenarnya awalnya awalnya dia mungkin gak terlalu yang punya getaran perasaan sama kamu tapi karena mungkin lingkungan sekitar ngojlok-ngojlokin dia gitu kasih tau eh ini orangnya gini-gini loh ini orangnya gini-gini loh akhirnya dia pelan-pelahan perlahan-perlahan setelah melewati sekian malam berpikir dia mulai melihat eh kayaknya benar loh kamu tuh orangnya begini-begini-begini loh terus kemudian dia ngerasa eh tapi saya kayaknya gak terlalu bisa menarik perhatiannya orang kamu ya gak bisa terlalu merakipatiin kau kayaknya kamu gak akan suka sama dia deh ya pikirannya dia seperti itu tapi dia mulai dikit kasih perhatian dikit kasih perhatian dikit kasih perhatian dikit kasih perhatian dikit sampai kamu benar-benar pelan-pelan menyadari dia jadi niatannya yang kedua ini dia kepingin supaya kamu tuh menyadari dulu kehadirannya dia makanya tadi kartunya keluarnya adalah keep an open mind yang pertama yang saya rasakan adalah orang ini sebenarnya udah dari dulu ada menyimpan perasaan sama kamu tapi mungkin karena signalnya lemah jadi kamu gak menerima pesannya dia atau mungkin dia gak pedean gak percaya diri dengan 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 dirinya dia dia gak yakin kalau kamu tuh ada perasaan bakalan aksir dia sehingga dia ngasihnya dikit sedikit 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 dia juga di di push sama orang ibaratnya orang kanan kiri udah kasih tau eh deketin deketin tapi dia bilang ah gak ah malu ah takut lah segala macem seperti itu tapi niatannya jelas terlihat we got a cups kita punya ada cups ada 4 cups di sini ada 2 of cups berbicara tentang feelings perasaan oke jadi ada yang dengan jelas sekali dia pingin banget jadian sama kamu atau bersama dengan kamu tapi ada yang situasinya dia pingin sebenarnya bersama-sama kamu tapi dia gak yakin sama dirinya sendiri gak pede sama dirinya sendiri terus orang-orang sekitar tuh push dia heee deketin kayak gitu nah kemudian kita lihat untuk short outcome nya ya aduh deg-degan nih kalau untuk yang ini short outcome nya untuk kedepannya gimana sih kamu sama dia kira-kira perkembangannya let's see kok saya yang deg-degan ya oke kita lihat ya untuk outcome 3 bulan kedepannya short outcome kamu sama dia what will happen oh saya merinding ya oke kok high sendiri oke oh too much no oke oke untuk short account nya disini ada profit and loss oke antara memberi dan menerima ya berarti seperti itu tapi kita lihat dulu ya long term nya ya oke long term nya let's see long term oke long term untuk kalian berdua kira-kira gimana nih hubungannya nih oh disini ada reliable tapi in reverse oke baik untuk long term nya disini terlihat sebenarnya ini dari dirinya kamu sendiri loh ya jadi apakah kamu menjoy sama dia atau tidak kalau misalnya kamu juga suka dengan orang ini dan kamu juga ngerasa nangkep signalnya dia cuman mungkin karena kamu gak enakan atau malu mungkin di apa ya di becanda-becandain sama teman-teman jadi kamu pengen apa ya lebih diem-diem lagi konteks sama dia terus kemudian lebih diem-diem lagi di luar dari mungkin komunitasnya kalian supaya gak ketahuan kalau kalian berdua lagi pendekatan atau segala macem sangat besar sekali kemungkinannya kalian berdua bisa bersama disini ada gambar orangnya lagi bermain musik terus wajahnya dengan apa ya kayaknya happy dengan santainya seperti itu ya jadi kemungkinan besar kansnya cukup besar cuman long term ya dalam waktu mungkin jangka yang lebih panjang lagi mungkin bisa satu tahun satu tahun setengah baru akan kelihatan hasilnya kamu sama dia itu mengarahnya ke sana tapi kembali lagi balik lagi sama energinya kamu disini karena disini terlihat ada profit and loss yang membuat saya ngerasa dalam waktu dekat ini kayaknya masih belum terlalu banyak perubahan yang terjadi dalam hubungan kamu sama dia kamu sama dia mungkin sama-sama tipe introvert ya kedua-duanya masih sama-sama malu entah karena malu di ejek-ejek sama orang sekitar atau entah malu untuk menunjukin perasaan duluan atau gengsi duluan ada beberapa teman beberapa kawan-kawan yang menyimak video ini mungkin pada saat short term ini terjadi tiba-tiba kamu diserobot sama orang lain duluan berarti ada orang yang lebih berani ngedeketin kamu terus take away you from this energy bahwa kamu keluar dari energi ini terus kamu pada saat sama orang tersebut ternyata tidak berhasil tidak sukses bisa kembali lagi back to this situation kembali lagi pada situasi ini bisa jadi juga seperti itu ya ini yang saya lihat oke jadi untuk short termnya masih belum kelihatan hubungannya kamu bagaimana masih tetap sama seperti situasi ini walaupun kamu tahu niatannya dia eh dia punya perasaan menyimpan perasaan sama kamu udah cukup lama ya tapi kadang dalam hubungannya seperti itu ya kadang manusia gitu terkadang kita suka sama suka tapi sirkumstansinya kita situasinya kita gak membawa kita untuk bisa bersama ya sometimes kita ketemu orang yang tepat di waktu yang tepat tapi situasinya gak tepat terkadang situasinya gak tepat kita ketemu eh situasinya gak tepat eh terkadang situasinya tepat kita ketemu orang yang gak tepat waktunya juga gak tepat ya jadi ya gitu kita bisa ketemu sama orang yang benar-benar cocok sama kita adalah waktu yang tepat situasi yang tepat dan orang yang tepat seperti itu oke jadi ini yang saya dapatkan untuk kalian tapi tidaknya kita tahu ya perasaannya dia sama kamu itu this person is really likes you benar-benar suka sama kamu karena kalian sendiri lihat ya shufflean kartunya keluarnya langsung two of cups oke baik baik terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah simak ya semoga bisa membantu kawan-kawan semua jangan lupa untuk kasih like share dan subscribe ya baik kita masuk untuk kawan-kawan yang memilih paling yang keempat kita lihat untuk feelingsnya dia perasaannya dia sama kamu saat ini gimana sih oke kita lihat disini ada pay attention to the red flags in reverse kamu saat ini mungkin situasinya kamu kayaknya udah tahu nih perasanya dia sama kamu tuh bagaimana cuman kayaknya kamu gak terlalu apa ya mungkin kamu juga ada suka atau tertarik sama dia tetapi kamu ngerasa kalau menjalani hubungan sama orang ini sepertinya kayaknya gak terlalu memberikan suatu hasil deh misalnya kamu dia suka sama kamu dia udah nyampein terang-terangan sama kamu kamu juga suka sama dia tetapi mungkin ada satu situasi kondisi di luar ini misalnya mungkin situasi keluarganya dia misalnya contoh dia sudah punya pasangan atau mungkin keluarganya dia mungkin gak bisa diterima sama keluarga kamu nah aspek-aspek hal seperti ini membuat kamu ngerasa bahwa kayaknya mendingan gak usah dijalanin deh daripada nanti udah jadian sakit hati pas mau putus sedih jadi mendingan jangan jatuh cinta dulu jadi lebih baik gak usah memulai daripada nanti sulit untuk get out from this situation sulit untuk keluar dari situasi ini ya ini yang saya dapatkan energinya kemudian kita lihat dulu pandangannya dia jadi perasaannya dia sama kamu sebenarnya terlihat cukup 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 ada cuman itu dia banyak aspek-aspek lain yang dia pikirkan saat ini tapi kita lihat ya pikirannya dia kepada kamu gimana apakah memang sesuai dengan energi kartu ini pikirannya dia terhadap kamu what he thinks about you or she thinks about you oke baik disini kita oke disini ada ace of cups dan kemudian disini ada five of cups oke baik jadi untuk kawan-kawan tahu ya ace of cups itu bisa diartikan sebagai perasaan jadi dia memang ada suka sama kamu naksir sama kamu ada juga ngomong sama kamu terang-terangan dan ini juga cukup lama ya juga cukup lama udah banyak ada bulan-bulannya ya bisa diartikan sebagai lot of months banyak kayak wajah juga tersenyum ya jadi dia cuma bisa apa ya ada yang mungkin diem-diem suka sama kamu terus kamu ada balas dikit dia seneng gitu ya tetapi mungkin gak sampai menjalani hubungan dengan sangat-sangat serius tapi disini ada kesedihan dibalik hubungan ini ada kesedihan dibalik perasaannya dia karena dia tahu ya seperti yang mungkin tadi saya sampaikan disini yang saya dapatkan energinya dari sini itu seperti ini jadi dia tahu nih sebenarnya kamu tipe orang yang cocok banget sama dia dia ngerasa kayaknya kamu ngertiin dia tetapi ada aspek di luar itu yang membuat dia gak bisa sama-sama kamu entah apakah karena orang ini apakah karena kamu sudah punya pasangan atau mungkin karena dia sudah punya pasangan dia gak bisa ngedeketin kamu atau mungkin keluarganya dia gak bisa menerima mungkin suatu saya bukannya mau rasis tapi di Indonesia permasalahan ini memang nyata dan real kita gak bisa tutup mata dengan permasalahan ini banyak orang yang gak bisa menikah hanya dikarenakan rasisnya gak sama padahal Tuhan gak membeda-bedakan manusia semua lahir sama tapi karena perbedaan kulit kita perbedaan pikiran kita perbedaan keyakinannya kita membuat kita jadi mengkotak-kotakkan diri membuat kita jadi kayaknya membuat peraturan sendiri membuat rule sendiri seperti itu dan ini membuat dia yang sebenarnya jatuh cinta sama kamu benar-benar care sama kamu sayang sama kamu dan mungkin potensial banget sama kamu jadi gak berani untuk step masuk langkah dalam hubungan bersama dengan kamu jadi ibaratnya kayak Romeo and Juliet gitu ya gara-gara status yang satu kaya yang satu miskin jadi gak bisa bersama jadi dia lebih dia mikir ah mendingan gak usah dimulai daripada nanti sakit hati seperti itu oke ini perasaannya dia pikirannya dia sorry ini pikirannya dia dia ada perasaan cinta tetapi ada hal lain yang harus dia pikirkan dan kemudian ini perasaannya dia jadi dia menahan banget perasaannya dia sendiri dia apa ya pingin pingin suka sama kamu tapi ada red flags ada eh lampu merahnya ten 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 ada bendera kasih tau eh oke gak jadi lagi seperti itu oke kemudian kita lihat atensinya ya niatannya ya kalau untuk atensinya saya ngerasa energi kartu ini sih lebih gak terlalu strong ya lebih gak terlalu kuat ya jadi dia mungkin gak terlalu deketin kamu juga jadi kamu yang lebih banyak deketin dia nyari dia terus ngobrol sama dia dan dia berusaha untuk holding back dia merasa untuk apa ya hold back gitu nahan diri seperti itu tapi kita gak tau ya kita lihat dari kartu tarot untuk atensinya dia this person's intentions ya with you to you the person's intentions to you let's see spirit get herself holy spirit ancestors disini ada nine of wands kembali lagi nine of wands bisa diartikan sebagai defense mempertahankan jadi niatannya dia itu seperti yang saya sampaikan ya jadi dia deket kamu deketin dia tapi dia niatannya itu dia kasih pager duluan ya mangerin duluan jangan sampai menembus perasaannya dia jangan sampai dia jatuh cinta setengah mati sama kamu jadi mungkin ada suka sama kamu ada perasaan suka sama kamu demen sama kamu tapi jangan sampai dia di jewer kupingnya atau di apa ya namanya di jewer kupingnya ditarik kupingnya nurutin perasaannya dia gitu pribahasannya kayak gitu ya oke anyway let's oke ya jadi untuk atensinya dia dia sebenarnya terlihat defense banget dia gak berusaha deketin kamu tapi dia berusaha melawan energinya yang kamu berikan kepada dia jadi mungkin kamu pada saat nyari dia untuk chat-chat ngobrol-ngobrol dia sepertinya sebentar hangat sebentar dingin mungkin karena ini dia dia melawan perasaannya dia sendiri fighting fighting with their feelings oke baik kita lihat untuk outcome-nya kamu hubungannya kalian berdua mungkin short term-nya gimana kita lihat short term untuk hubungan kalian berdua kita minta spirit guide hair self holy spirit untuk memberikan guidance supaya kamu bisa bersikap lebih bijaksana dalam menghadapi situasi ini spirit guide hair self holy spirit and sisters oke short term-nya disini ada kartu start dan kemudian kita minta long term-nya oke mungkin ada beberapa dari kawan-kawan mungkin setelah kamu mendengarkan readingan ini kamu jadi merasa simpati sama dia jadi kamu seperti ada apa ya mungkin lebih more clear lebih jelas lagi terus kamu lebih mungkin membahas permasalahan yang membuat dia itu seperti defensing seperti itu ada beberapa dari kawan-kawan saya lihat dalam waktu dekat kamu sama dia akan start new beginning kita gak bisa menghindari apa ya oke saya tarik dulu kartunya untuk long term-nya oke disini saya lihat kamu sama dia dalam waktu dekat ini ya malahan mungkin karena mungkin udah apa ya udah mendapat validasi tentang perasaan kamu sama dia dari kartu ini membuat kamu mengambil keputusan mungkin oke i understand you saya ngertiin kamu terus kemudian kamu mulai ngebahas tentang permasalahan kenapa dia defense dirinya kamu dan setelah mungkin ada mungkin ada energi yang cukup baik yang menyambut dia karena biar bagaimanapun this person really has a feeling for you benar-benar ada perasaan sama kamu jadi pada saat kamu deketin dia terus kemudian mulai karena biar dia defense ya ada tetap ada salah-salah kecil yang bisa kamu tembusin jadi mungkin menembusin perasaan dia yang paling dalam ya terus kemudian dia apa mungkin ngerasa bahwa eh kamu bisa terima situasinya dia kamu bisa mengerti dan memahami apa yang dia defense apa yang dia khawatirkan sehingga ada kemungkinan cukup besar kemungkinannya kamu sama dia bisa memulai suatu hubungan disini kita lihat ada start ya walaupun agak gak terlalu berani tetapi terlihat kayaknya orang ini ditangkep dilempar he langsung start aja gak usah mikir yang panjang-panjang seperti itu jadi memberanikan diri atau take risk mengambil resiko dalam menjalani hubungan ini dan untuk long termnya disini saya lihat learning kalian berdua sama-sama belajar untuk menyeimbangkan jadi untuk untuk situasi ini mungkin perlu tarik kartu validasi tapi karena ini adalah general reading situasinya otomatis bisa berbeda-beda tergantung dari pikiran dan pandangan kawan-kawan masing-masing tapi dari short term ini kalau pindah ke long term ini terlihat kamu berdua menjalani hubungan ini dan kemudian kalian berdua saling sama adjust adjust situasinya kalian kalian sama-sama belajar untuk ngatasi situasi permasalahan yang ada di sekitar kalian tapi bukan permasalahan perasaan kalian tapi permasalahan di sekitar kalian misalnya contoh seperti misalnya dia ada masalah dengan rumahnya atau keluarganya atau mungkin perbedaan ras jadi kamu belajar untuk menerima dia atau kamu belajar untuk meyakini orang tuanya bahwa eh aku tuh gak seperti yang kamu pikirkan itu loh aku gak seperti yang dicap stempel eh orang ini seperti ini orang itu seperti itu gitu udah dicap mati kamu berusaha untuk nunjukin bahwa I'm not like that dan dari kedua ini energi yang saya dapatkan sangat sangat strong sekali kalian berdua bisa bersama terus kalian bisa ngatasi permasalahan ini belajar saling belajar untuk ngatasi permasalahan yang ada dalam hubungan kalian berdua sebenarnya dalam hubungan percintaan dua orang yang dipersatukan itu memang tujuannya adalah itu belajar bersama-sama untuk ngatasi permasalahan berdua bukan berarti ada permasalahan yang satu nyalan yang satu yang satu nyalan yang satu jadinya ribut tapi hubungan yang baik dan sehat adalah sama-sama mengatasi permasalahan cari karena mengatasi permasalahan satu otak dua otak jauh lebih baik daripada satu otak seperti itu dan ini energi yang saya dapatkan dari sini dari situasi ini dia meneliti dia lagi neliti kira-kira untuk permasalahan ini baiknya ngatasinya gimana terus gimana seperti itu baik baik itu yang saya dapatkan untuk kawan-kawan yang memilih pahli yang keempat saya harap bisa membantu kawan-kawan semua memberikan sedikit penjelasan dan pencerahan terus membantu kalian dalam mengatasi permasalahan percintaan kalian tapi biar bagaimanapun ini adalah general reading tolong jangan dijadikan sebagai personal reading jadikan pertimbangan saja oke baik untuk kawan-kawan yang memilih pahli yang keempat mungkin kamu ada pertanyaan yang mungkin lebih perlu validasi boleh cek di playlistnya saya mungkin ada pertanyaan yang lebih bisa membantu kamu mengarahkan apa ya mengarahkan membantu kamu dalam situasi kamu ya jadi gak mesti harus personal reading kamu bisa dari general reading kamu tulis kira-kira mana yang resonate sama kamu kamu gabungin dari beberapa reader lain dijadikan satu itu bisa dijadikan personal readingnya kamu juga sebagai pertimbangan tapi tetap pada saat kamu mengambil keputusan resikonya tetap kamu harus tahu dan ambil sendiri jangan sampai kamu itu mengambil keputusan terus kamu nyalahin tarot readernya no ya biar bagaimanapun kita manusia yang bijaksana kita punya wisdom kita punya kebijaksanaan kita punya pengetahuan kita dinasehatin sama orang kita ambil yang benar-benar kepake untuk kita aja pada saat kita mengambil keputusan segala sesuatunya resiko kita tanggung sendiri oke baik itu untuk kawan-kawan yang nomor 4 nah sekarang kita masuk ke kawan-kawan yang memilih pahli yang terakhir kita lihat untuk perasaannya dia kepada kamu gimana sih disini ada religious factors dan untuk ini saya masih belum merasa energinya gimana jadi saya perlu tarik kartu validasi dulu untuk dari pikirannya dia dari pikirannya dia dan atensinya intentionnya dia niatannya dia karena ini cukup global kita lihat untuk pikirannya dia dulu pikirannya dia terhadap kamu gimana pandangannya dia terhadap kamu untuk spirit guide oh page of cups dan kemudian untuk atensinya dia niatannya dia deketin kamu niatannya dia spirit guide yourself spirit and sisters oke baik oke kenapa tadi kartu ini keluar saya bilang belum berani menyampaikan karena saya merasa bahwa sebenarnya niatannya dia sama kamu ini gak terlalu gak terlalu gak terlalu menunjukkan kalau dia itu kepingin serius sama kamu dia ini lebih ke arah dia kepingin lari dari permasalahan yang dia hadapin saat ini jadi mungkin saat ini dia sedang memiliki suatu permasalahan di dalam hubungan percintaannya dia terus kemudian dia ngerasa dengan kamu itu banyak hal yang bisa dia bahas banyak hal yang bisa membantu dia tetapi dia menyadari bahwa hubungan dengan kamu ini gak akan bisa ada outcome yang gak akan ada bisa hasilnya oke kita tarik lagi ya kartu outcome nya nanti baru saya jelaskan satu persatu kartunya karena saya ngerasa untuk kawan-kawan yang memilih paling yang kelima ini kamu sama dia kayaknya hubungannya cukup berbahaya kalau kamu terusin oke untuk kawan-kawan yang memilih paling yang kelima oke dan kemudian untuk long term outcome nya untuk long term nya saya gak terlalu pandai dalam men shuffle kartu oke untuk long term nya kawan-kawan unconditional love oke seperti yang saya rasakan energinya oke baik disini ada the nine of swords yang membuat saya ngerasa sebenarnya dalam situasinya dia ini niatan dia kedeketin kamu itu sebenarnya sebenarnya dia kepingin keluar dari permasalahannya dia saat ini tetapi pada saat dia ngedeketin kamu malahan menambah situasinya dia semakin rumit semakin bikin dia stress ya bisa jadi orang ini adalah orang yang sudah menikah atau orang yang sudah punya pasangan dia ngedeketin kamu dan terlibat dalam hubungan apa ya mungkin hubungan segitiga kamu sama dia disini kamu sama dia bisa ada hubungan loh ya karena disini ada relationships ada orangnya berpelukan tetapi itu dia ya walaupun mereka saling berpelukan tetapi mereka tidak bersatu bukan saling berpelukan tetapi mereka memeluk diri sendiri cuma mereka ada persilangan jadi ada suatu permasalahan yang bikin kamu sama dia jadi ngejelimet jadi biasanya situasi yang menjelimet itu ada 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 dua kondisi yang pertama mungkin LDR hubungan jarak jauh yang kedua hubungan dengan orang yang sudah punya yang sudah miliknya orang lain nah kalau LDR situasinya mungkin gak akan sampai nine of swords gak akan bikin sampai bikin pusing ribet stress depresi gak bisa tidur malam hari matanya melek nih gak bisa tidur malam hari segala macem umumnya yang bisa bikin kepala pusing terus mumat itu adalah hubungan orang ini sudah punya milik orang lain kamu sayang banget sama dia dia juga sayang sama kamu tapi kalian gak bisa bersama dan ini juga di validasi oleh kartu religious factors ada faktor dari agama faktor adat budaya yang tidak menyetujui kalian berdua seperti itu dan kemudian untuk pikiran dan pandangannya dia disini kita lihat ada tiga orang ada tiga orang yang terlibat disini yang membuat saya ngerasa dia tipe orang yang dia ada perasaan sama kamu tetapi dia mungkin terlalu masih kanak-kanak dan kemudian lari dari masalah ibaratnya dia dia ingin menyelesaikan masalahnya dia sendiri misalnya dia punya rumah tangga dia ingin menyelesaikan rumah tangganya dia sendiri tetapi dengan dengan menyenangkan dirinya dia sendiri dulu kemudian terlibat dalam hubungan percinta segitiga sama kamu dan semalah semakin bikin stress seperti itu tapi untuk short outcome-nya mungkin ada beberapa dari kawan-kawan karena disini ada warna merah saya ngerasa ada beberapa dari kawan-kawan kamu itu sudah terlibat mungkin kamu sudah jatuh cinta sama dia kamu sudah benar-benar care about this person dan pada saat kamu mengetahui situasi ini dan mendengarkan ceritanya dia kamu jadi simpatik sama dia dan kemudian kamu kayak memberikan apa ya jadi kamu berharap sama dia tapi kamu tahu bahwa harapan tersebut itu sangat-sangat apa ya harapannya kamu sama dia itu sangat-sangat tidak memungkinkan untuk kalian bersama jadi untuk long term-nya itu adalah unconditional love long term-nya unconditional love jadi kamu ibaratnya kamu akan dalam situasi dimana kamu itu jadi mencinta dia tanpa syarat gitu unconditional love walaupun dia sudah punya pasangan pun kamu tetap care sama dia kamu tetap sayang sama dia jadi terlibat dalam situasi hubungan yang ya yang membuat kamu jadi ya ini dia ya tapi untuk masalah apakah kamu sama dia akan bersama jadian dalam suatu ikatan yang resmi atau tidak disini gak bisa dikasih tahu kartunya tapi cuman disini bisa dikasih tahu lihat outcome-nya kamu sama dia adalah kamu akan mencintai orang ini dengan benar-benar tanpa syarat kamu akan nungguin dia kamu akan mengerti dia kamu akan ya itu dia ya ibaratnya mungkin jadi kalau kata negatifnya mungkin lebih ke arah budak cinta tetapi saya gak kepingin bilang bahwa kamu sampai budak cinta tetapi kamu lebih benar-benar benar-benar true love with this person benar-benar cinta yang sebenarnya dan kemudian kamu gak mengharapkan balikan dari dia gitu walaupun kamu harus kasmaran sama dia kangenin dia tanpa tanpa bisa bersama like that oh oke baik ini untuk kawan-kawan yang saya dapatkan ya tetapi please remind please keep it on mind bahwa readingan ini adalah general reading ya guys jadi situasinya bisa resonate semuanya bisa tidak tolong ambil yang bermanfaat aja jadi kalau kamu ngerasa bahwa readingan ini gak terlalu resonate ya jangan terlalu diambil pusing ya baik dan untuk kawan-kawan saya rasa segini aja readingan kali ini terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyimak kita jumpa lagi di didingan berikutnya cuman sebelumnya jangan lupa untuk kasih like share dan juga subscribe kemudian kasih komentar di bawah ya guys tentang readingan kali ini bagaimana pendapat kamu dan kalau misalnya kalian ingin berinteraksi dengan saya boleh silahkan add saya di instagram ya mungkin saya disana akan sering-sering ya gak sering-sering juga sih mungkin saya akan lebih intense atau lebih muncul lebih-lebih mudah muncul di instagram mungkin bikin suatu readingan free untuk kawan-kawan mungkin dan kemudian mungkin banyak membahas tentang permasalahan seputar atau sekitar dunia tarot spiritual bla 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 dan sebagainya oke baik segitu aja dulu untuk kali ini terima kasih untuk yang sudah simak sending you so much love namaste namaste selamat menikmati selamat menikmati